Hai hai Sobat NL, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Penyakit asam urat merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Umumnya, penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sedangkan pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopos. Rasa sakit yang dialami pengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari. Dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama, seringkali orang salah kaprah dan menyamakan penyakit asam urat dengan rematik. Padahal, rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Untuk mengantisipasi masalah yang lebih serius, penting bagi setiap individu untuk mengetahui ciri-ciri asam urat. Ada beberapa tanda asam urat, salah satunya adalah nyeri sendi yang tidak tertahankan. Namun di samping nyeri sendi, sebenarnya masih ada ciri-ciri penyakit asam urat lainnya. Berikut ciri-ciri asam urat tinggi yang perlu Anda waspadai. 1. Nyeri sendi yang tidak tertahankan Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, Kemenkes, penyakit asam urat dapat menyebabkan nyeri sendi tak tertahankan. Nyeri tersebut berasal dari munculnya kristal urat di sendi akibat kondisi kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam darah. Bagian yang paling sering mengalami nyeri sendi akibat asam urat adalah jempol kaki. Sementara, nyeri tersebut dapat juga timbul di pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, siku dan jari tangan. Orang yang terkena serangan nyeri sendi akibat asam urat biasanya akan merasakan perkembangan gejala yang cepat dalam beberapa jam pertama. 2. Warna kulit yang memerah Pada kasus asam urat, pembengkakan yang terjadi pada umumnya disertai juga dengan warna kulit yang memerah. Saat terjadi peradangan di sendi, aliran darah akan meningkat di sana. Hal itu pun kemudian membuat warna kulit berubah memerah. 3. Muncul bengkak Selain nyeri sendi, gejala asam urat juga bisa berupa munculnya pembengkakan. Pembengkakan tersebut tidak hanya terjadi di sendi, tapi bisa juga di sekitar sendi. Ada dua alasan mengapa pembengkakan bisa terjadi akibat asam urat. Pertama, bengkak muncul karena jaringan pelapis sendi bernama sinofium membengkak. Kedua, adanya peningkatan volume cairan sinovial atau pelumas sendi saat terjadi peradangan. Pada tahap ini, penderita asam urat bisa jadi tidak akan mampu bergerak secara leluasa lagi. 4. Sensasi panas di sendi Melansir dari Healthline, tak hanya nyeri sendi yang tak tertahankan dan pembengkakan. Gejala asam urat juga dapat berupa rasa panas di persendian. Kondisi ini pada kenyatannya bisa menjangkit segala usia, termasuk kalangan muda usia 20 tahunan. Sensasi panas atau hangat di persendian tersebut tidak lain adalah efek dari proses peradangan akibat kristal yang terbentuk di sendi-sendi. 5. Munculnya benjolan Jika seseorang terlambat atau tidak mengobati penyakit asam uratnya, itu bisa menjadi kronis. Benjolan keras yang disebut tofi akhirnya dapat berkembang di persendian dan kulit serta jaringan lunak yang mengelilinginya. Keberadaan tofi ini secara permanen dapat merusak sendi. Setelah mengetahui ciri atau gejala dari asam urat, selanjutnya kita akan membahas obat herbal untuk mengobati asam urat tersebut. 1. Wortel Wortel tidak hanya bisa meningkatkan kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan asam urat tinggi. Hal ini disebabkan wortel kaya akan antioksidan dan serat yang bisa membantu mengeluarkan asam urat dari dalam tubuh. 2. Kentang Kentang memiliki efek farmakologis anti-radang. Selain itu, kentang mengandung vitamin B6 yang bisa meredakan nyeri dan bengkak akibat asam urat. 3. Mentimun Melansir dari tribunews.com, mentimun bisa menghilangkan kreatinin, asam urat dan juga limbah lainnya yang terkumpul di dalam ginjal. Untuk merasakan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi sayuran secara bergantin setiap hari. Tidak hanya itu, Anda sebaiknya juga menghindari konsumsi makanan dan minuman tinggi purin serta olahraga secara teratur. 4. Pare Mengutip dari buku The Miracle of Vegetables karya Farah Rizky Sarjana Gizi. 100 gram daun pare mengandung kalsium 264 mg, besi 5 mg fosfor 666 mg, vitamin A 0,05 mg, vitamin C 170 mg dan folasan 88 mg. 100 gram kandungan tersebutlah yang membuat pare bisa menurunkan kadar asam urat. Ini cara meracik obat herbal asam urat dari pare yang dikutip dari buku berjudul 1001 Resep Herbal. Anda sediakan pare 200 gram dan 3 gelas air. Anda cuci pare sampai bersih lalu potong tipis-tipis. Anda rebus pare sampai mendidih dan menyisahkan air sekitar 1 gelas. Anda dinginkan dan saring. Anda minum air rebusan pare 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. 5. Brokoli Brokoli mengandung vitamin C yang bermanfaat menurunkan dan mengontrol asam urat dalam darah. 6. Tomat Melansir dari Kompas.com Tomat dan mentimun kaya akan antioksidan yang bermanfaat mengontrol kadar asam urat dalam darah. Selain itu tomat juga bagus untuk kesehatan jantung. 7. Tanaman seledri Daun seledri mengandung provitamin A, vitamin C, B, kalsium, fosfor, natrium, magnesium dan kalium. Seledri juga memiliki sifat farmakologis diuretik. Seledri mampu menurunkan kadar asam urat melalui urin. Perlu Anda tahu, masyarakat Jepang kerap mengonsumsi jus seledri untuk menyembuhkan rematik dan asam urat. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.